Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi semangat pagi semuanya Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Sokosanto dalam acara Sanggir Kopi Hangat Secara Sanggir Kopi Hangat ini kan tayang setiap hari Rabu dengan khusus topik di autoimun dengan sistem imun tubuh manusia ya Setiap hari Rabu berganti topik dan seperti biasa nanti kita akan menghadirkan arah sumber yang kompeten di bidangnya Topik pada pagi hari ini tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya Dan juga yang tidak kalah penting adalah ini karena masih suasana COVID-19 tetap apapun protokol kesehatan tetap dijaga ya 5M tetap ya memakai masker dengan benar kemudian mencih tangan dengan air sabun dan air mengalir gak bisa Kemudian menjaga jarak kemudian mengurangi mobilisasi kalau memang tidak emergesi dan menghindari kerumunan yang terakhir Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari alergi imunologi internasolo ya Dari Facebook maupun Instagram dari penyintas autoimun selamat pagi semangat pagi semuanya Dan juga dari Sobat Muardi yang di Facebook, Youtube maupun Instagramnya rumah sakit Dr. Muardi Selamat pagi semuanya silahkan ikut join join di acara hari ini Dan nanti silahkan memberikan pertanyaan, saran, masukan dan sebagainya Boleh ya Karena pada pagi hari ini kita menghadirkan arah sumber yang sangat luar biasa ya Untuk ini sepertinya memang pinter masak ini kak ya Pinter masak, pinter apa ini Ya jelas, ya nanti kita tanya sendiri ya Gak ada hubungannya Karena topik ini hari ini memang topiknya sangat menarik Kita akan membahas salah satu autoimun yang mengenai kelenjar yang sering kita ketahui ya Kalau orang mengatakan itu suatu gondok dan gitu ya Gondok nanti akan kita bahas sebenarnya gondok yang mana sih yang autoimun disini ya Karena kita akan membahas autoimun dari sisi yang gondok yang ini namanya keren Pokoknya kalau di autoimun itu namanya keren-keren semua ya Jadi salah satunya nanti untuk yang kelenjar gondok ini Tapi pesan saya jangan sekali-kali memberikan nama anak untuk nama penyakit autoimun lah ya Jadi karena walaupun namanya bagus-bagus ya Oke satu jam ke depan kita akan membahas penyakit Hashimoto ya Tirozis Hashimoto terkait masalah gondok yang namanya Nanti kita tanya kenapa diberi nama labelnya Hashimoto ini Kok enggak Agus Jokong ini Ya kita hadirkan narasumber pada pagi hari ini karena terkait masalah gondok dan mengenai masalah endokrin ya hormon Kita menghadirkan narasumbernya dari spesialis penyakit dalam di bagian endokrinologi ya Beliau ini sangat luar biasa ya Kita hadirkan pada pagi hari ini Selamat pagi nih dokter Eva Selamat pagi ini dokter Eva Ini membelinya nih luar biasa Jangan biasa di luar ya dok ya Di balik kan biasa di luar ya dok Luar biasa di luar nih Saya tidak pernah ketemu Sehat ini dok Alhamdulillah dok Kabarnya gimana ini ya selama pandemi ini gimana Jadi memang ya dok yang jelas memang pandemi ini akhirnya akan tentunya akan merubah nih Merubah banyak hal Jadi kalau pemerintah mungkin ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya Tapi kalau kita medis juga ternyata memberikan efek ya dok Terutama adalah ini Yang paling juga sering kita temukan salah satunya adalah ketakutan masyarakat Ketakutan masyarakat yang berpikir bahwa Oh saya lebih baik tidak periksa ke dokter daripada nanti ketularan dokter Agus Joko COVID Ya takut malah Takut ya Jadi mungkin itu juga tugas kita ya dok Bahwa jangan sampai di era pandemi ini kita terlalu Apa ya momok yang luar biasa dengan COVID ini Tetapi ketika memang Anda mempunyai comorbid Misalnya nih autoimun misalnya Tentunya autoimun ini harus dikontrol dengan baik Karena memang dia long life ya dok Akan selalu harus kita kontrol karena seumur hidup dengan autoimun itu Jadi jangan kalah sama COVID-nya dok Jangan kalah COVID-nya Sebelumnya ini kita tanya dulu Tadi kan sudah disampaikan di depan nih dok Eva ini aktivitas hariannya apa ini dok Untuk dalam rangka pandemi dalam rangka meningkatkan sistem imun gitu Wah ini sharing yang luar biasa ini ya Ini mau cerita hasil motor atau apa ini dok Ini dulu Wawancara pribadi Wawancara pribadi dulu Ini kan setidaknya kan Untuk yang Sobat Muardi sama penyintas autoimun kan Biar tahulah sebenarnya sih Salah satu kiatnya apa sih Kan mungkin Kadang tanya ini Kalau berdokter, pak dokter itu gimana sih? Jadi jangan hanya Ngasih tahu tapi gak bisa-bisain ya dok Kita malah gak pernah ngapa-ngapa Jadi memang Benar dok Hikmah yang memang kita bisa ambil dari pandemi COVID ini Sepertinya Kita digembleng untuk menjadi manusia yang benar-benar Tahu kesehatan Jadi healthy lifestyle istilahnya begitu Jadi mungkin kalau dulu ya dokter Agus Joko sih Enggak sih profilnya selalu body fit Ini one pack Jadi kalau sekarang dengan pandemi COVID ini Secara tidak langsung benar-benar menuntut kita Terutama saya pribadi Dengan anak ini membiasakan Kalau pagi ya Enggak lepas yang namanya itu olahraga dan juga berjemur dok Jadi sekarang kenapa sih kita Bingung-bingung harus Apa ya artinya Dengan vitamin D yang rendah Sebenarnya dari dulu kan kita negara tropis ya dok Kayaknya gak pernah itu bumi Indonesia dipindah jadi negara kutub Gak pernah ya Jadi Alhamdulillah kita Indonesia sebagai negara tropis Yang matahari itu gak kurang-kurangnya Dan itu mengandung vitamin D asal jemurnya jangan jam 2 siang atau jam 2 siang Jadi artinya berjemur lah 20-30 menit ya dok sebelum jam 10 Yang jengas dengan rileks sambil ngobrol sama anak-anak suami Terus kemudian juga olahraga dok nih Nah ini olahraga ini kalau kita di endogreen punya singkatannya kreip Jadi anda harus continuous Kemudian ritmis Kemudian juga progresif Kemudian juga endurance Jadi gak boleh tuh Ah saya repel aja lah Kan seminggu gak olahraga nih Nanti hari minggu olahraga saya mau olahraga 4 jam Gempor ya dok ya Jadi olahraga yang anda sukai dan tentunya aman di era pandemi covid Iya Kemudian juga Terus selain ano dok olahraga Hobi Hobi juga gimana nih Hobi Wah masak tadi Tapi maaf ya dok gak pernah ngirimin ke Karanganyar Jadi beliau ini jago masak Ini saya tahu ini mungkin termasak sih Cuman masak untuk lokal rumah saja Gak mau sampai gak ada go dikirim sih Oh iya soalnya jauh sih dok ya Jadi hobi itu penting dok betul Jadi kita jadi happy menghadapi pandemi covid ini Gak sepaneng ya dok Karena kalau sepaneng itu stress Imunitasnya pasti akan juga turun ya dok Iya betul sekali Jadi gini Sobat Muaddi penyiasa autoimun ini Ini kan seorang spesialis penyakit dalam yang dikonsultan di endogenologi ya Karena ini yang tepat dengan ini Gimana ya hashimoto ya Terus kalau gak lihat ini dokter Eva bagaimana sih Ini ada fotonya Kan sekarang pakai masker Tadi sulit ya Ketemu di jalan saya bingung ini siapa ini kan gak tahu ya Jadi minimal Kenalnya hanya dengan mata ya dok ya Mata kan agak sulit ya sekarang ya Oke Tadi itu Dok ini kan hal terkait autoimun salah satunya kan mengenai gondok ya Tadi sudah saya sampaikan di depan Ini kan ada namanya tiroiditis asimuto Ini gimana sih ceritanya Ini kan harus Sobat Muaddi penyiasa autoimun Biar tahu dulu nih Sebenarnya ceritanya seperti apa Kok ada itu nama itu Kok gak Kok gak Agus Joko Ya mestinya ada ceritanya ya dok Tapi kita sebelum itu mungkin definisinya dulu ya dok Jadi mungkin Sobat Muaddi dan juga mungkin yang biasa ikut di acara kopi hangat ya dok Iya sangkir kopi hangat Iya sangkir kopi hangat ini Jadi tiroiditis asimuto ini satu penyakit yang dia adalah juga tempatnya juga tidak jauh dengan penyebabnya autoimun Seperti yang sering dibahas doktor Akus Joko Tetapi autoimun ini kebetulan dia yang nempelnya atau menyebabkan kerusakannya adalah di satu organ endokrin Endokrinnya itu adalah definisinya itu adalah organ yang produk dia bisa menghasilkan atau mengkontrol sistem hormon di dalam tubuh kita Nah organ endokrin itu salah satunya autoimun ini terjadi yang sampai menyebabkan kerusakan di namanya organ tiroid Organ tiroid itu ada di leher depan kita ya dia dua lobus ya kanan dan kiri kemudian juga di belakangnya ada organ namanya paratiroid Jadi ini adalah penyakit autoimun di organ tiroid yang menyebabkan nantinya akan terjadi gangguan secara anatomi struktural Berupa mungkin pembesaran dari tiroid atau goiter atau gondok tadi dokter Akus Joko bilang Atau mungkin tanpa pembesaran organ tiroid atau tidak terjadi goiter tetapi didapatkan juga gangguan secara fungsional hormonnya Nah fungsional hormonnya dari organ tiroid ini bisa bentuknya dia hipotiroidism yang nanti akan kita jelaskan tandanya apa Bisa juga terjadi hipertiroidism atau eutiroid Jadi bisa hiperstimulasi atau understimulasi karena sel-sel tiroidnya tadi sudah dirusak oleh sistem kegangguan dari abnormalitas defek imun yang terganggu Atau mungkin juga didapatkan hasimuto ini dalam kondisi eutiroid atau fungsionalnya normal hormonnya Nah terus kemudian autoimun tiroid ini dia memang terjadi biasanya paling sering pada dekade usia muda Jadi wanita itu 3-5 kali lebih sering dok dibandingkan pada laki-laki ya Tapi bukan berarti laki-laki terbuah kipas-kipas Mungkin kena yang namanya hasimuto Terus kemudian kenapa kok namanya itu memang hasimuto Jadi banyak beberapa penyakit itu yang tentunya dinamai sesuai dengan penemunya Seperti hanya dengan tiroiditis hasimuto ini Memang yang menemukan pertama kali ini orang Jepang yang memang dia akhirnya mengumpulkan Send in symptom kok ada orang dengan lehernya itu membesar, penjol, dengan tanda-tanda Yang nantinya ternyata itu masuk sebagai hipotiroidism Yang akhirnya sampai ke dalam satu pengobatan Sehingga dia disebut sebagai bapaknya penyakit ini yang dinamai dengan tiroiditis hasimuto Namanya adalah hasimuto Ada juga kan Edison disease ya dok Yang nemuin memang namanya Edison Nanti kalau dokter Agus Yoko nemukan autoimun apa gitu yang baru namanya Agus Yoko Kita tunggu nanti ke depan Iya lah ini emang Aduh namanya emang semuanya sama ya Ini emang seperti itu Dok ini kalau misalnya Saya sudah sampaikan ya terkait masalah sejarahnya Terus dari keseharian ini dokter Eva sendiri itu pengalaman gimana dok? Ini yang kunjungan atau diketemukan di masyarakat banyak enggak kira-kira Memang prevalensi memang tadi banyak yang di perempuan ya Cepatnya lagi Tapi secara kenyataan ini nanti kalau datang itu gimana dokter? Jadi kalau untuk benjolan di leher ya dok Pasien itu terbagi dalam beberapa dokter Jadi benjolan leher itu biasanya ada pasien yang langsung datang ke bedah Ada yang dia datang ke penyakit dalam Indokrin khususnya Atau juga mungkin datang kepada mungkin dokter Dokteran nuklir misalnya Karena memang dia melakukan pengubatan radioablasi misalnya Sehingga kalau ini kita bicara pada data yang masuk ke penyakit dalam Memang kasusnya ini ada Tidak begitu banyak Dibandingkan data-data untuk penyakit autoimun seperti grief Jadi memang itu Karena memang apa Apalagi kalau yang enggak ada benjolan dok Masyarakat itu enggak akan ngerti Kalau ini ternyata Loh ternyata saya punya masalah dengan fungsional hormon tiroid saya Karena enggak ada benjolan sama sekali Dan sesuai karakteristiknya dia memang ada yang tanpa goiter tadi Nah ini angkanya memang tidak secara data Saya pernah baca itu ada kurang lebih 3 pasien per seribu populasi Jadi memang enggak begitu banyak dok Tapi ini karena mungkin bisa jadi karena orang enggak aware dengan ini Jadi bukan berarti memang datanya itu sedikit Tapi bisa jadi mungkin dia enggak sadar kalau sebenarnya dia ada kelainan atau hasil moto ini Biasanya seperti itu ya kan kadang ya namanya manusia kita semua kan Kalau enggak parah enggak anu kan juga enggak kontrol Biasanya seperti itu ya Apalagi pandemi gini ya dok Iya Disembunyiin ya Jadi tiroid itu gondok ya Gondok kalau yang tepat mati atau yang penyintas Belum tahu ini ada gondok di sini ya Di tengurukan gini Eh di lehernya depan gini kan ada benjolan itu gondok Bisa dengan gondongan loh ya Gondongan itu kan virus Kalau ini gondok ya Jadi mengenai yang diklanjar depan ya Jadi seperti itu Terus ini mungkin kita jawab dulu ini dari atas nih Jadi si cempluk nih ya Belum lanjutkan ya Ini dari cempluk Dok saya mau tanya saya penyintas tiroiditis hasil moto ya Pertanyaannya bolehkah saya vaksin ini Minum obat rutin terus saya minum obat pengencar darah juga nih Obatnya rutin plus obat pengencar darah Dokter Ifa mau cerita nanti Oke ya Jadi ini memang ada penyintas tiroiditis hasil moto yang mungkin Mungkin Mbak Cempluk atau Mas Mbak Kak ini ya Mbak ini Mbak Cempluk ya Karena ini banyaknya memperlukan Kita ada perkumpulannya dok untuk Pasien-pasien dengan gangguan tiroid itu namanya pitatosa Nah itu monggo kalau Mungkin baru penyintas tiroid hasil moto saja Tapi kalau memang lebih besar ada namanya pitatosa Nah terkait ini juga banyak ditanyakan oleh pasien-pasien kita Pertanyaannya apa tadi mungkin bisa saya sampaikan Ah panjangan lebarnya aduh saya kok jadi lupa Pokoknya itu pitatosa itu gini dok Pita itu kan bentuknya seperti hanya organ tiroid kita Jadi apa namanya bentuknya kan memang dia bilateral Nah seperti ini kan dok Nah itu seperti pita Jadi memang makanya namanya pitatosa itu kita mengambil identik Mungkin kalau Stephen Johnson mungkin ada grupnya sendiri Nah ini juga sama Bentuknya kayak pitat ya betul ya Kok gak ada sih? Kan disini pas Jadi itu pertanyaan yang sering ditanyakan untuk pasien-pasien kita dengan gangguan tiroid Jadi kalau pasien-pasien dengan gangguan tiroid Kapan sih sebenarnya boleh dilakukan vaksinasi? Jadi konsensus atau satu guideline yang dikeluarkan oleh dari perhimpunan dokter endokrin Indonesia Dengan beberapa referensi yang ada Yang jelas kalau tiroid Hashimoto ini dalam keadaan eutiroid Artinya hormon TSH-nya itu normal Kemudian free T4-nya juga normal Itu tidak ada gejala-gejala ke arah mungkin satu hipotiroid yang berat Atau mungkin hipertiroid yang berat Hipotiroid itu tandanya gini dok Berbeda dengan orang yang hipertiroid Jadi kalau hipotiroid itu cenderung orangnya mudah capek Kemudian sering juga dia merasa ada gangguan respiratorik pernafasan ya Sesak nafas yang tiba-tiba Kemudian juga kok kesannya Kulit menjadi kering Kulit menjadi kering dan bersisi Mudah sekali gatal karena kering Kemudian juga pasien ini Napsu makannya meningkat Berat badannya jadi besar Biasanya profil orangnya gemuk Beda kalau itu grief yang hipertiroid Dia cenderung kurus Kemudian kalau ini memang kondisinya Tanda klinis tersebut tidak ada Tidak dominan Kemudian secara hormon tiroid juga normal Itu sebenarnya memang diperbolehkan untuk vaksinasi Asalkan tidak ada komorbid lain yang nantinya Memberatkan resiko terjadi efek samping pada vaksin ya dok Yang nanti ditambahkan dokter Agus Joko juga Tapi kalau hanya gangguan tiroid saja Asalkan tadi klinisnya baik Kemudian juga secara fungsional hormonnya juga baik Tentunya diperbolehkan vaksin dengan pengawasan Kenapa statementnya kok harus ada dengan pengawasan Karena ini resikonya tentunya Berbeda dengan orang yang normal Yang sehat tidak ada komorbid sama sekali Jadi begitu dok Jadi ya si cemblu ya Saya tambahkan itu betul sekali ya Sampaikan dokter Eva ya Terkait masalah vaksin Jadi apapun Selama ini Karena vaksin ada dua Nanti vaksin yang mati Dan vaksin yang hidup ya Atau dilemahkan Jadi Ini selama masih vaksin yang mati Ini relatif lebih aman ya Lebih aman dibanding yang vaksin hidup tadi Dan untuk yang Awalnya dari perjalanan memang Untuk yang punya Sakit gondok Ya dengan ini kan Satu ini vaksin baru Yang jelas ini vaksin baru Vaksin baru kan berarti belum ada Terbukti bagaimana Efikasinya yang baik Safety atau keamanannya Sampai seberapa Untuk yang Dengan penyakit macam-macam kan Belum ada datanya Sehingga memang Awalnya kehati-hatian Diperlukan Nah juga awalnya Untuk yang semua Kelayanan gondokan Tidak boleh Tetapi dalam perjalanan Ternyata Tidak apa-apa Dan dari Penelitian ternyata Boleh Akhirnya diperbolehkan Jadi tadi sudah Sampaikan dokter Eva Selama memang tidak ada Kondisi akut Ya kondisi yang Berat Kondisi yang Ibaratnya itu Ada penyakit Ataupun kondisi yang Sedang seperti Panas ya Atau kemudian ada Sesak nafas ya Kemudian ada Sering berdebar-debar Sekali Ya itu Boleh divaksin Boleh divaksin ya Hasil motot Walau Tapi yang jelas Adalah gini Ya untuk sebuah Penyintas autoimun Selama Anda dengan Autoimun Dengan obat rutin Jangan sekali-kali Obat rutinnya Di stop Obat rutinnya Tetap diminum Obat rutinnya Diminum Nah nanti Baru diberikan vaksin Ataupun memang Misalnya sampai Misalnya kena covid pun Obat rutin Tetap diminum Ditambahkan dengan Obat covid Jadi itu Seperti itu ya Jadi jangan dilepas Ini boleh ya Untungnya harus Dengan pengawasan dokter Ya betul Ini tetap apapun Makanya gunanya ada Observasi Sesudah divaksin kan Di situ Kan tetap Setelah vaksin Diobservasi dulu Kemudian kan ada Telepon Nomor telepon Yang bisa dihubungi Kalau terjadi apa-apa Sesudah dari vaksin Ya kan Ada pipinya Jadi gitu ya Mbak Cemlut Tidak apa-apa Obat rutin tetap Diminum ya Selama kondisinya Bagus Tidak ada apapun Boleh divaksin Ya Ini dari Michael Stopian Oh luar biasa Oh luar biasa Selalu Dr. Eva Dr. Agusokonya Terima kasih ya Terima kasih Oke Ini dari Ataya Dindarana Dok apa saja Tanda-tanda Tiroitis Hashimoto ini Terus bagaimana Kalau kita terlambat Mengetahui dan Menanganinya Oh ini Kalau tadi Sudah sampaikan Dr. Eva Kan kita jarang sekali Tahu Gimana dok ini Ya oke Jadi tadi dok Kalau tandanya itu Nanti tentunya Tanda klinis itu Berhubungan dengan Fungsional Hormon ya dok Jadi kalau dia Fasenya ini adalah Dalam tahap Paling sering kan Hashimoto itu adalah Hipotiroid dok Seperti yang tadi Saya sampaikan pertanyaan Dari siapa ini Tadi Ini tadi Dari Ataya Ataya ya Jadi Mbak Ataya Jadi yang saya sampaikan Tadi Jadi Tandanya kalau Hipotiroid itu Jelas Mudah capek Lelah Lesu Kemudian juga Keringet kok Susah Beda dengan Hipotiroid Hipotiroid kan Bobios istilahnya dok Mudah sekali Berkeringet Tangannya basah Kalau hipotiroid Dia cenderung Kulitnya kering Dia merasa Minumnya sudah cukup Tapi kulitnya Cenderung kering Sehingga karena kulit kering Manifestasi gatal Atau sensitif kulitnya Akan mudah Terjadi Gatal-gatal Kemudian mungkin Alerginya jadi Gampang kambuh Dan sebagainya Kemudian juga Dia sering Apa namanya Mengeluhkan bahwa Kok seperti Gampang Apa namanya Beraktifitas itu Mudah seperti Nyeri dada Atau mungkin Sesak nafas Nafasnya pendek Dan sebagainya Kemudian berat badannya Juga cenderung Naik dan gemuk Nah ini Kalau memang terjadi ini Tentunya Anda juga harus Melakukan konsultasi Ke dokter Dimana juga Anda harus ngecek Sendiri Namanya Deteksi dini Mandiri Untuk tiroid Gangguan tiroid Yang sudah kita pernah Sampaikan di Acara Muardiway Sebelumnya Jadi Anda cukup dengan Cermin Kemudian Berhadapan dengan Cermin Kemudian Lihat Sisi leher Anda Anda mungkin Agak tengah dah ke atas Kemudian Lihat dari cermin itu Ada gak tanda kemerahan Kemudian ada Seperti Yang menonjol Di leher yang bagian depan Kemudian Dengan menggunakan Tiga jari Atau mungkin Dua jari Anda coba Rabat sendiri Ini kan Ada yang menonjol Ini kalau laki-laki Ada Adam Apple Jakun Penandanya Nah itu Di sampingnya Jakun itu Kalau laki-laki Coba dirabah Ada satu yang benjol Begitu ada Coba menelan ludah Dengan berdemin Menelan ludah Coba lihat Mengikuti menelan ludah Atau enggak Kalau mengikuti Berarti ini adalah Organ tiroid yang membesar Kalau tidak mengikuti Gerakan menelan Berarti mungkin yang lain Kelenjar tetap bening Atau organ yang lain Terus kemudian Kalau misalnya Perempuan Ya pokoknya Ini ada namanya Trakea Ini yang menonjol ini Bukan kayak laki-laki besar Menonjol Jakun gitu Tapi prinsipnya Di sampingnya Kita lihat Dan kita rabah Kalau itu ada Tadi dipastikan Mengikuti gerakan menelan Atau tidak Nah kalau itu ada Kemudian Tanda-tanda hipotiroid Juga ada Tentunya Anda Enggak boleh biarin nih Anda harus konsultasi dokter Ahli penyakit dalam Kemudian Atau ke endokrin Penyakit dalam endokrin Untuk memastikan Ini sebenarnya apa Penegaannya Kalau untuk tiroid Selain dari klinis Kemudian juga Pemeriksaan fungsional Hormon TSHS Kemudian Free T4 Free T3 Juga salah satunya Adalah tahap berikutnya Pemeriksaan untuk marker Untuk gangguan autoimun tiroid ini dok Jadi pemeriksaannya Bisa menggunakan Beberapa antibody Antibody Tiroid peroksidase Atau anti TPO Dimana Titernya Kalau lebih dari 1,1 Berarti itu Wah ini Bahaya nih hati-hati ya Berarti ada autoimun Yang terjadi di tiroid Kemudian juga bisa Anti tiroglobulin Juga ada beberapa marker Anti ata juga Antibody Apa namanya Tiroid juga Yang itu bisa dilakukan Pemeriksaan Di laboratorium yang besar Nah kalau itu Antibodynya juga Untuk autoimun tiroid ini tinggi Berarti ada 3 hal Yang sudah masuk Dengan klinis Labnya hipotiroid Hipotiroid itu TSHS nya itu Sangat tinggi Kemudian Free T4 nya rendah Nah ini berarti Ada satu namanya Hipostimulasi Atau Stimulasi yang rendah Karena tadi Sel tiroidnya Kalau hasimutu Sudah dirusak Oleh autoimunnya sendiri Nah kalau sudah ada 3 itu Tentunya itu menguatkan Untuk Curigaan Ke arah 1 hasimutu Menegakkan yang lain Adalah dengan memastikan Adanya satu infiltrasi Lifosid Yang banyak Di sel folikotiroid Jadi dengan biopsi Dengan biopsi itu Diambil dengan jarum Diambil sedikit jaringannya Di histopatologi Dilihat Kalau infiltrasinya Di Sel folikot tinggi Ada namanya Germinatosa Kalau tidak salah Sentrum germinatosa Itu yang banyak banget Berarti itu hasimutu Bahayanya Kalau misalnya ini hasimutu Dengan hipotiroid Tetapi tidak ditangani Dengan tepat Ada namanya kegawatannya Yang disebut koma mix edema Ini satu kegawatan akut Yang berbahaya Yang bisa Menyebabkan kematian Nah tanda-tandanya itu Kalau koma mix edema Itu adanya gangguan kesadaran Jadi mulai ngawur Ngomongnya Tidak nyambung Terus kalau Bilang ini di mana Ini padahal di kantor Bilangnya di pasar Itu sudah hati-hati Namanya siapa Padahal namanya Anto Bilangnya namanya Agus Joko Itu bisa juga karena Gajiannya masih lama Wah itu bisa jadi Tanggal tua ya dok ya Tanggal tua ini Tanggal tua Jadi gangguan kesadaran Kemudian ada hipotermi ya Cuhunya di bawah normal Di bawah 36 Kemudian juga terjadi Namanya pretibial edema Jadi di bagian kaki Ini kaki Ini melendung Kalau dipencet Kayak balon itu loh Ada balon Kayak mentul-mentul gitu Ini udem pretibial edema Kemudian wajahnya khas Biasanya sembab Ya orangnya Kalau hasimuto itu Nah kalau ada itu Dengan dicek Hormonnya nanti TSH-nya sangat tinggi TSH-nya itu rendah Nah ini hati-hati Itu satu koma Miss edema yang bisa Berpotensi menyebabkan Kematian juga Jadi Ini jarang sekali Terdiagnosis dok Jadi sering Miss dengan Miss diagnosis Dengan penyakit yang lain Sehingga Juga beberapa dokter ini Selalu kita berikan juga Artinya satu Seminar Symposium untuk Mesosialisikan ini Kita gak boleh Terus gak aware Dengan penyakit tiroid ini Karena memang Tandanya kadang Overlap dengan Tanda klinis yang lain Jadi itu Jadi pokoknya Harus ditreatment Kalau memang Anda Sudah ada gejala tadi Ketemu dokter Konsultasi Untuk mendapatkan terapi Yang pas ya dok Iya betul sekali Jadi ini sekaligus Untuk jawab dari Ini mukodin ya Mukodin Ini izin bertanya Apakah tanda-tanda Dini untuk Mengetahui kita Menerha Hashimoto ini Tadi sudah sampaikan Notor Eva ya Sekaligus untuk itu ya Mas Mokadim Sama Mbak Ataya Jadi Hati-hati ya Hati-hati semuanya Jadi tadi beda Beda sekali ya Hibo itu maksudnya Kurang ya Berarti hormonnya Kurang Yang satu Hiber itu Berarti hormonnya Berlebihan ya Stimulasinya berlebihan Sehingga harus Hati-hati Beda tadi sudah Sampaikan tadi Nanti bisa dilihat lagi Di live ini Tadi kok saya lupa ya Nanti dilihat lagi Daripada Dr. Eva mengulang Jadi itu ya Gejala-gejalannya Sangat beda Tapi ini memang Kadang sering kita Yang tak tahu ya Dokter pun kadang Sok lepas nih ya Jadi biasanya Nanti sudah beberapa kali Kunjungan Ternyata Oh baru mungkin ini ya Kan gitu biasanya Jadi Kadang di awal Jarang yang tahu ya Terus ini Yang ini Sekaligus untuk jawab nih Sulis teor ini Kalau untuk Grips nih ya Ini kan gimana nih dok Nah ini kan mungkin Berbekalian tadi Itu juga autoimun Soalnya ya dok ya Jadi autoimun Tiroid juga Itu ada Hasimutu Ada grif Nah kalau tipikal grif ini Agak sedikit berbeda Kalau grif itu Biasanya Ada triasnya dok Triasnya itu Salah satunya terjadi Eksoptalmus Atau matanya Menonjol ya Kalau ingin lihat lagi Anda dari samping Jadi lihat Samping gini Lihat Atau temannya Suruh ngeliatin deh Kira-kira mata saya itu Lebih menonjol Dibandingkan kamu Atau enggak Kalau misalnya Mau ngeliat sendiri Dari samping Susah ya Jadi Mata menonjol Atau eksoptalmus Kemudian yang kedua Ada pembesaran Goiter tadi Yang sifatnya Diffuse Diffuse itu Rata Tanda tidak berbenjol Tanda tidak berbenjol-benjol Yang kalau berbenjol-benjol Kita kan curiga Justru ke arah satu Tumor Beganasan Atau mungkin Zina Tapi kalau grif ini Alus Nanti maksudnya Enggak berbenjol-benjol Jadi pemeriksaannya Ada batas Yang tidak begitu jelas Tetapi ada pembesaran Itu namanya Suruma diffuse Apa untuk grif ya Kemudian yang ketiga Itu ada Tanda tirotoksikosis Tanda tirotoksikosis itu Adanya satu Hiperfungsi stimulasi Dari organ tiroid Atau hipertiroid Nah tandanya Agak sedikit berbeda Dengan yang hipotiroid tadi dok Kalau yang hipotiroid tadi Kan dibilang Kalau Dia susah berkeringat Kalau hipertiroid Gampang berkeringat Jadi Gembrojo sugi keringat ya dok Iya Jadi tangannya ini basah Sering basah Kemudian juga Kalau dia makan banyak Kalau yang hasimuto itu gemuk Kalau grif itu Dia cenderung kurus Jadi Jangan dikira Kadang orang begini dok Asik Gue makan banyak Badan gue tetap kurus Ternyata penyakitan Ternyata penyakit Jadi hati-hati juga Kemudian ada Namanya hipertifikasi Atau diare Kalau hipertiroid Atau grif ini Jadi BAB nya itu Lebih dari normal Jadi lebih dari Dua-tiga kali sehari Bisa itu Mungkin konsistensinya Masih sama Seperti normal Atau Cair Benar-benar lembek Dan cair Ini hati-hati Kemudian Apa namanya Juga secara hormon Terbukti TSHS nya itu rendah Berlawanan sama hipo Ya dok Kalau hipo Tadi kan TSHS nya tinggi Kalau ini rendah Beri T4 nya sebagai kompensasi Dia akan naik Jadi atau tinggi Nah kalau ada itu Kita curiga Salah satunya adalah Dengan grief disease ini Ada marker-marker juga Untuk mengecek ini Yang bisa Anda lakukan Yang memang Agak mahal sih dok Memang Jadi Tapi kalau dari klinis Kita sudah masuk Peninjang Standar itu sudah masuk Kita sudah bisa menegakkan itu Grief Ya Jadi itu Satu tinggi Satu rendah Itu yang penting itu Ya Tadi ini yang Masuk yang tinggi Dan Jadi gini kan Kelanjatan kondok Anda sudah sampaikan Dr. Eva Kondok itu Menghasilkan hormon Yang hormon itu Fungsinya untuk Metabolisme tubuh ya dok Jadi kan Kadang kalau berlebihan Akhirnya kan Metabolisme terlalu tinggi Jadi malah dirusak Sehingga kita makan banyak Tidak jadi daging Dietnya berhasil Sakit kondok ya Kesatunya kan Hormonnya tidak begitu tinggi Ya si moto Jadi sehingga Makan Sedikit pun Jadi jadi daging ya Jadi Gemuk ya Ini yang penting dari Mbak Dewi Tania Dewi nih Dok apakah penyakit Tiroid hanya disebabkan Leautoimun Adakah penyebab lain nih Ya oke Saya langsung jawab ya dok Mbak Dewi Tania Jadi penyakit Gangguan tiroid ini Terutama Yang Apa namanya Didapatkan Itu ada beberapa Beberapa penyebab Yang satu adalah Tiroid Yang jenisnya Penyebabnya memang Karena defek Genetik Jadi memang Ada keturunan Yang itu ternyata Bisa menurunkan Ke generasi Mungkin Generasi yang tidak Secara langsung Di bawahnya Tapi mungkin Setelah beberapa Dekade generasi Ternyata ada Yang punya Kelainan tiroid juga Kemudian yang kedua Adalah Defek imun Jadi artinya Gangguan Sistem imun Yang tadi Kita sampaikan Salah satunya Contohnya Griff Kemudian Hashimoto ini Kemudian yang ketiga Adalah faktor Environment Atau lingkungan Nah lingkungan ini Banyak sekali Jadi bisa juga Karena infeksi Atau inflamasi Bisa infeksinya itu virus Bisa bakteri Yang mencetuskan Ini terjadi satu Proses inflamasi yang berat Yang ternyata Akhirnya merusak Terus kemudian Juga karena Pada orang-orang Dengan defisiensi Iodium dok Nah ini juga Risiko terjadi Goiternya sangat tinggi Jadi defisiensi ini Terjadi pada Terutama Daerah Endemigoyter Yang paling gampang Jadi Endemigoyter itu Satu lokasi Di Ngargoyoso itu ada dok Yang juga Binaan Dari UNS juga Dengan kita Itu Satu lokasi Di Lembah Lawu ya dok Gunungnya Lawu ya dok Jadi paling sering itu kan Memang di daerah Lembah Jadi disitu Kenapa Karena memang Iodium ini 0% Atau minim sekali Tanahnya Padahal mereka disitu Menanam Semua bahan Makanannya itu disitu Dan memang Subur dok Tapi sayangnya Itu kadar Iodium tanahnya itu Rendah 0% Sehingga Tanaman Atau apapun Yang dikonsumsi disitu Itu tidak mengandung Iodium Sehingga menyebabkan Namanya defisiensi Iodium ini Kemudian Faktor yang lain Tentunya mungkin Faktor-faktor Apa Bahan-bahan kimia Yang mungkin itu Terpapar dalam Waktu yang lama Yang akhirnya bisa Menyebabkan kerusakan Sistem Tubuh kita Yang tentunya juga Tergantung tadi Yang dirusak Yang ketembak Itu yang mana Dengan faktor kimia ini Apakah kenaknya Di tiroid Atau mungkin Kenaknya mungkin Di Apa namanya Ginjal Atau mana Jadi memang Faktor lingkungan ini Sangat luas ya dok Dan tidak bisa dipredik Bahwa ini Satu faktor saja Angkatan dok Iya Betul ya Tadi Si tadi Si 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 Iya nih Mbak Dewi Tania Dewi Jadi sudah sampaikan tadi Untuk kanker dok Kanker-kanker Kira-kira bisa ada Kanker tumor Badannya kurus Sekali penurunan ekstrim Berat badannya Terus kemudian Juga Dari pemeriksaan fisiknya Itu didapatkan Benjolan yang Multinoduler Jadi benjolannya Tidak hanya satu Tapi dia Keras Terfiksir Tidak hanya satu Nah ini hati-hati Kemudian Tanda klinis lain Yang juga mengarah Ke satu malignansi Atau keganasan Kalau ini sampai Menekan jalan nafas Maupun jalan Saluran pencernaan kita Artinya menekan ametrakea Berarti dia akan sesak nafas Kemudian juga menekan Jalur nafas Dia kalau mau makan ganjel Kadang sulit Tergantung ukuran Dari benjolan ini Kemudian juga ada Suara serak dok Jadi Bukan berarti Kalau dokter aku Joko Ini serak-serak basah Kayak gini Penyanyi rock and roll Ini terus Ternyata Nah Jadi harus hati-hati ya Kalau ada itu Sebaiknya harus Konsultasi deh Gak usah dibikin berat ya dok Iya ini yang penting Santai aja Tapi Carikan pengobatan yang tepat Jangan ke Mbak Dukun ya dok Ya Ini biasanya kan Mohon maaf kan Seringnya kan Mengobati sendiri biasanya Mohon maaf Lihat dari internet Segala macam Jelas adalah Kalau ada sesuatu Di luar biasanya Di luar biasanya Atau Yang harusnya itu Emang tidak ada Konsultasi ya Resakan aja Nanti Jangan dikira-kira sendiri ya Karena saya mengira-kira sendiri soalnya Nah itunya Kan ngobat Kan dokter sendiri dok Iya Mbak Google ya Mbak Google Jadi seperti itu ya Dari internet Seperti itu jangan Ingat-ingat ya Jangan dupati sendiri Jadi gitu ya Mbak Dari Taniade Nah ini Ini yang menarik Empatnya yang sering menarik Apakah ini penyakit menular Apakah penyakit ini Diturunkan Nah ini sering ini Oh enggak Jangan dekat-dekat Kan bisa Kalau sekarang Jangan dekat-dekat boleh Opik soalnya Boleh Sok-sok Jadi kalau Tiroid ini yang jelas Kita garis bawah Bukan penyakit menular dok Tapi kalau menurunkan Itu bisa Yang tadi saya bilang Sebagai defect genetik Jadi dia bisa menularkan Kalau ada satu anggota keluarga Otomatis Entah itu Yang generasi keberikutnya Bisa diturunkan Tapi bukan menular dok Jadi seperti hanya Hepatitis B Atau mungkin Apa HIV AIDS Atau mungkin yang Covid seperti ini Yang jelas tidak menular Ya Ini tidak menular Tidak menular ya Karena memang bukan Penyakit infeksi Diturunkan Bisa tetapi memang Tidak dominan Sehingga bisa juga Nanti tidak diputranya Tapi dicucuknya Masih mungkin Jadi Yang jelas Seperti itu Karena ya Anudok ya Penyakit autoimun Seperti tadi ya Autoimun itu saling berkaitan Kalau punya asimoto Atau punya Sobat penyintas autoimun Ya hati-hati ya Misalnya kan Anda nanti punya Penyakit autoimun lain Misalnya Sogre Nanti bisa juga Asimoto keluar Nanti keluar Punya lupus Bisa keluar Limatati Bisa keluar ya Neocitis Ya mau MG segala macam Bisa mengeluarkan Jadi saya punya Pasien itu dengan MG Maestinografis Dengan hasimoto Jadi satu Ada beberapa Pasien saya seperti itu Jadi Autoimun bisa Bisa bareng-bareng Keluar Jadi tidak hanya Satu jenis autoimun Dua-tiga jenis autoimun Bisa ada bareng-bareng Hati-hati ya Itu nyambung Penyataan atau penjelasan Dokter Agus tadi Itu Betul sekali dok Jadi autoimun ini Tidak mesti Hanya satu organ saja Jadi di endocrine pun Di kami ada namanya Multiple Endocrine 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 Apa namanya Polyglandular Pas Autoimun Sindrom Pas itu ya Jadi memang Tidak hanya satu saja Dia kadang Terjadi pada diabetes Tipe satu Dengan hasimoto Mungkin dengan SLE juga Jadi memang Hati-hati ya dok Tentunya Nanti screeningnya Akan dilakukan oleh dokter Tentunya Dokter Agus Jogol Memang pas Memang pas Kita dapatkan Dan ini memang juga jarang Karena kita Tidak aware Karena dokter sendiri Kan kita juga Tidak sampai sana ya Adanya pas ini ya Adanya didapatkan Adanya oh ternyata Ada Edison Edison dengan nasi moto Edison dengan grips juga Masih mungkin Dengan DM SLE ASIS SLE ASIS 1 Ternyata Dia kumpulan dari Suatu Kumpulan gejala Dari berbagai macam Kelenjar yang terkena Efek Atau terkena imbas Dari autoimun ya Atau judulnya Pas tadi Pas bukan lewat loh ya Jadi itu ya Ini yang Fion Nakes nih Yang agak Ini yang Pernyataan agak Berat nih ya Dok jika ibu hamil nih Nah menderita hasi moto Adakah risiko pada bayinya Jika ada Seperti apa nih Risikonya nih Ya jadi Kembali kepada Secara fungsi Dari hormon tiroid itu dok Jadi hormon tiroid ini Itu bukan organ Yang gak penting Jadi itu organ Yang sangat penting Untuk kita Di samping Organ endokrin Yang lain Jadi hormon tiroid ini Dia salah satunya Kalau orang hamil Itu berperan serta Pada perkembangan janin Ya yang itu Tentunya diperlukan sekali Pertumbuhan apa Pertumbuhan ya Sistem jantung Atau kardiovaskuler Entah itu juga Paru-parunya Tulang Kemudian juga otot Dan sebagainya Untuk ibunya sendiri pun Juga berpengaruh Terhadap nanti Mempengaruhi Metabolisme tubuh Dan juga sistem kardiovaskuler Nah ini tentunya Kalau Hashimoto ini Dalam kondisi yang Euteroid Yang stabil Mungkin Tidak akan memberikan Satu efek yang besar Artinya tetap ada risikonya Risiko terhadap Ibu dan janin ini Tetap ada Cuman Kalau Hashimoto itu tadi Prinsipnya Kalau memang ada Seorang Hashimoto Yang ingin memprogram hamil Atau orang dengan Griff yang ingin hamil Kami support mereka Mengatakan bahwa Jangan buru-buru Jadi pastikan Kondisi hormonnya Ini stabil Tujuannya kenapa Untuk meminimalkan Risiko-risiko efek Terhadap Janin yang akan Dilahirkan nanti Karena kita pingin kan Melahirkan bayi Yang sehat ya dok Jangan sampai Bayi yang dengan Kelainan-kelainan Yang nanti justru Memberikan beban Untuk kedepannya Nah itu Jadi harus Stabil Dalam waktu 3 bulan Hormonnya Kontrol stres Dengan baik Karena perempuan Atau wanita ini Sangat dipengaruhi Stres hormon ya dok Kalau suaminya Bukannya mendampingi Malah marah-marah terus Nah ini Stres Nanti hormonnya Jadi error lagi deh Jadi memang harus Teamwork yang bagus Antara suami dan istri Jadi kalau ini Hasimoto Anda gak usah khawatir Yang penting Bahwa kalau pengen hamil Ya euteroid dulu Artinya Hormonnya stabil Hormon stabil Relax Gak boleh tegang Kemudian bisa diprogram Dengan bagian Kandungan Untuk diprogram Kehamilan Nah kalau terlanjur Dok misalnya Saya terlanjur Hasimoto Tapi belum stabil Kemudian kalau itu Saya hamil Ya pemantauannya Tentunya lebih intens Terhadap ibu Dan bayinya Jadi pemeriksaan Anta natal Mungkin kalau yang Normal mungkin Hanya perbulan Kalau begitu Kita Awasi dari bagian Kandungan Veto materna Selalu kita minta Setiap kontrol Kalau perlu Dilihat USG nya Veto materna Mulai dari jantung Sistem jantung Nafas Kadi vaskuler Otak Itu selalu kita minta Kenapa Jangan sampai Ini late diagnose Kalau memang Itu dari awal Sudah ketahuan Bayi itu Tidak sempurna Resikonya itu Bahaya Untuk kedepannya Ada beberapa Dokter yang Menterminasi Karena ini Ini pun juga Tidak satu pihak Mestinya diskusi Dengan ibu Dan keluarganya Karena potensial Juga akan menyebabkan Bayi lahir yang Abnormal itu Sangat berat Jadi terutama Pengasuhannya Dan sebagainya Karena gangguan itu Bisa sifatnya Gangguan secara organik Maupun fungsional Dan retarresi mental Nah ini yang ngeri Dan sehingga Kita selalu Minta betul Dengan partner kita Di bagian Objin Untuk Tolong diawasi betul Janin ini viable Tidak Atau memungkinkan Tidak sampai nanti Kelahirannya nanti Karena kondisi Hashimoto Atau mungkin Kelainan tiroidnya Ini ternyata Memang belum stabil Kayaknya Keduluan hamil Misalnya Dan tentunya Ini betul-betul Harus Dikontrol Betul dengan baik Pengawasannya Karena berbahaya Untuk ibu Untuk ibu dan janinnya Tapi tenang aja Kita punya banyak pasien Dok Dengan gangguan tiroid Yang hamil Sehat Sampai melahirkan Bayinya lucu-lucu Dan sehat Biasanya kami Dengan bagian Objin Dan itu Memotivasi mereka Juga Kita sampaikan Bukan berarti Tidak boleh hamil Tentunya Pengawasannya Harus diketat Ya dok Ada gitu ya Mbak Vio Sian ya Jadi memang Tadi sampaikan Dr. Eva ya Penyintas autoimun Boleh hamil Saya juga setuju Tapi apapun sebenarnya Semua autoimun Harus dikontrol dulu ya Sebelum hamil Jadi Sebaiknya Kontrol Rutin dulu Terus nanti Kalau sudah terkontrol Dengan baik Baru boleh diprogram hamil Dan nanti Yang menentukan Dari dokter Dari kita Tapi kalau ditanya Sudah terlanjur Gimana Tidak apa-apa Nanti Ini kalau Mbak Vio Ini kira-kira rumahnya mana Kalau di sekitar Solo Raya Nanti datang ke rumah sakit Dr. Muardini ya Ini Mbak Vio Nanti bisa Konsultasi Timnya ada dok Ya jadi nanti Bisa konsultasi Tapi kalau yang Tidak di seluruh Raya Mungkin yang di Sekitar sana Yang dengan Dokter penyakit dalam Yang di bagian Indokrin ya Konsultan Indokrin Dan nanti tetap Dari bagian kandungan Tetap di evaluasi ya Dua-duanya harus jalan bareng Karena Mengatasi autoimun Apalagi seperti ini Dengan hamil kan Tetap harus Bareng-bareng ya Komprehensi bareng-bareng Jadi saya nambahin Kalau untuk pertanyaan Risikonya itu dok Risikonya Jadi risikonya itu Terhadap ibu Bisa terjadi Namanya Kalau dia Hipertiroid Bisa namanya Krisistiroid Yang bisa mengancam Nyawa ibu Kalau hipotiroid Komamix edema Nah ini berbahaya Untuk ibu Yang bisa Mengancam jiwa Untuk bayi Bisa terjadi tadi Gangguan pertumbuhannya Retagasi mental Abnormalitas Dari sistem vaskuler Kardiovaskuler Dan juga risiko Nantinya akan menyebabkan Satu kondisi Dimana terjadi Kita punya banyak Namanya kasus Ternyata bayinya sehat Itu ada Satu sumbatan Pembuluh darah Di placenta dok Yang itu Ternyata menyebabkan Pasien Dengan bayinya itu Bayinya terjadi Intrauterine Fatal death Bapak mati Itu harus diwaspadai Betul Jadi makanya kita Kalau nyampaikan ke pasien Tenang aja Meskipun kesannya Kayaknya berbahaya Banget Tapi kalau Anda itu Dalam kondisi stabil Autoimunnya Dan Anda itu manut Dengan dokter Dan juga kontrolnya Lebih sering Sekuai anjuran dokter Banyak kasus Yang Alhamdulillah Safe Dan bisa Lahir Itu yang jadinya baik Makanya kontrol ya Jangan diobati sendiri loh ya Ya sering ini Bila sering saya sampaikan Karena apapun ya Ya mohon maafkan Karena ya Satu memang tidak Tidak menutup mata ya Karena memang rasa ketakutan Untuk datang ke rumah sakit Dengan era pandemi COVID-19 seperti ini kan Tetap takut ya Pasti Tetapi sebaiknya sih Insya Allah Asal kita semua Dengan protokol kesehatan Terus nanti kontrol Insya Allah aman Jadi sebenarnya sih aman Datang ke rumah sakit Dokter rumah itu juga aman Asal mematuhi protokol kesehatan Iya kan Jadi Dan yang diutamakan tetap Kalau hamil gini kan Ibunya ya Ibunya kalau nanti Risiko ibunya tadi Udah sampaikan dokter Eva Seperti itu berat Otomatis bayinya juga kena Iya kan Ibunya kena pasti bayinya kena Ya Jadi kontrol Kata kuncinya adalah kontrol Dan evaluasi minum buat teratur Dan menurut dokter Disiplin Itu saja Protokol kesehatan tetap Karena nanti parahnya kena Covid nanti Ini dari Mbak Win ya Assalamualaikum dok Ya waalaikumsalam nih Selamat pagi saya penyintas autoimun Dengan berbagai jenis Mohon izin bertanya Saya pernah hasil TSA tinggi FT3 tinggi dan FT4 rendah Apa faktor utama terjadinya Tiroid saya sering ada Faktor utama terjadinya tiroid Saya sering ada benjuran di leher dok Sering kesulitan menelan dok Karena saya ada jenis autoimun syogrin Yang memang ada kekeringan di kelenjar saliva Apa yang membedakan dok Sulit menelan antara Karena syogrin Atau gejala tiroid Nah ini Syogrin dan tiroid Kalau syogrin nanti dokter ya Sama pakarnya Jadi tentunya Kalau overlap Atau ada dua penyakit Yang terjadi Tentunya memang Kadang gejalanya bisa Overlapping ya dok Jadi bisa karena dua-duanya Jadi tandanya Tidak sejelas Pada autoimun yang hanya satu organ Ya dok Misalnya hanya tiroid saja Hisimoto atau grief Tapi kalau sudah Kompleks Saktunya tadi Apa namanya Tidak hanya satu Tentunya Kadang tandanya itu bisa saling Bertumpuk-tumpuk Jadi kalau ini Memang dia Sorgen Kemudian Anda merasa Ada kendeluhan gejala klinis Yang saya sampaikan tadi Kalau melihat hasil labnya Terkesan sebagai Hipotiroidism ya Hipotiroid tinggal tadi Tandanya klinisnya cocok gak? Ini hipotiroid tanda klinisnya Cocok dengan hipotiroid Ataukah tidak Kemudian benjolannya Dikeluhkan ini Sering kesulitan menelan Berarti ini Tinggal dilihat Kadang ada benjolan dok Itu yang Dari depan itu kecil dok Tapi ternyata Karena sifat Pembesarannya itu Adalah ke posterior Atau yang ke belakang Sehingga menyebabkan Satu kondisi Dimana ada keluhan menelan Kemudian Kadang sesak nafas Kemudian juga Suaranya jadi serak Nah ini tentunya Harus dipastikan Salah satunya adalah Nanti kami Biasanya melakukan Ultrasonografi dok Ultrasonografi ini Pada kasus tiroid Ini adalah menentukan Adanya seberapa besar Gangguan struktural Anatomi yang terjadi Pada tiroid itu Terutama kalau ada Nodul atau benjolan Jadi ukurannya seberapa Kemudian dia jenisnya Yang padat Atau kakista Atau cairan Yang tentunya itu Akan menentukan juga Nantinya ini Ke arah mungkin Satu benjolan ganas Atau kajinat Jadi tentunya Anda mestinya Meskipun dengan Sudah rutin kontrol Dengan sorgent Anda harus konsultasi lagi Terkait Kondisi seperti ini Jangan-jangan Memang ada tadi Tidak hanya satu Autoimun Tapi ternyata Ada hasimuto Atau kelainan tiroid Yang lain Jadi kalau dari Narasi yang Anda Sampaikan Ini jelas Hipotiroid Kemudian juga Ada benjolan Nodul ya Yang tentunya Harus kita pastikan Apakah ini hasimuto Atau kah mungkin Astruman Nodulca yang Toksik Atau kah apa Tentunya nanti Dokter yang akan mencari Jadi Yang jelas Sampai menyebabkan Salifanya kering Tadi apa dok? Ya Anu Salifanya Laliur ya Yang jelas Itu tidak spesifik Untuk tiroid Jadi mungkin Lebih ke arah Sojen ya Sojen yang menyebabkan Keluhan tersebut Monggo Dori Diver Agus Ini Pak Win Ini Pak Sen Anulaman Memang Benjolan tadi ya Pak Win Sudah sampaikan Dokter Eva Tadi kalau Gondok Tadi seperti Tadi saya sampaikan ya Kalau Sogrinnya Sudah tahu Sogrinnya namanya Kelenjar kering semuanya Jadi Mata Kering Terus Air liru juga kering Berkurang ya Produksinya Sehingga untuk Nelan juga sulit Kesulitan bukan karena Ada kerusahaan Tetapi memang karena Kita makan kan Normanya Kalau kita makan Itu Mulut akan menghasilkan Kelenjar liur Fungsinya adalah Melumasi juga ya Melumasi Memberikan enzim juga Untuk mencana Dan melumasi Sehingga Makanan itu mudah Masuk Ya Kedalam perut Ya Karena di Sogrin ini Adalah Kelenjarnya Berkurang produksinya Kelenjar liurnya Berkurang Otomatis Yang melumasi Juga berkurang Pelumasannya Sehingga Sulit menelan Jadi sulit menelan Karena yang Pelumasannya Berkurang Olinya Berkurang Ya kan Terus Tadi kalau misalnya Tadi di Gondok Tadi saya sampaikan Nanti kita evaluasi Apakah memang ada Pembesaran yang Mengarah ke belakang Yang dia menekan Saluran untuk Menelan ini Tertekan Ya Jadi saya sampaikan Dr. Eva tadi Jadi itu ada dua Jadi memang Tetap di evaluasi Walaupun dari depan Tadi kecil ya Tapi Kalau dia Besarnya itu ke belakang Berarti menekan Esofagusnya Atau menekan Saluran makan Ditekan Sehingga sulit menelan Beda ya Kalau yang gondok Itu produksi Kelenjar Air lurnya masih normal Olinya masih bagus Tetapi Salurannya yang Bermasalah Tetapi kalau yang So green Olinya yang berkurang Mungkin salurannya Normal Ya Jadi itu ya Mbak Queen ya Dan Ini Nanti juga Dari Mbak Amelia Assalamualaikum dokter ya Waalaikumsalam Ini izin bertanya Apakah benar mitos Di pertiroid Ada yang Pembesaran di dalam Dan ada yang Pembesaran keluar Nah ini Silahkan dok Ini sudah disampaikan Tadi Tadi sudah disampaikan ya dok Sehingga kalau ada Benjolan Mestinya kita namanya USG Ultrasonografi Jadi Anda ada alat Ditempelkan di leher Monitor Kita akan lihat Apakah dia memang Tadi ukurannya itu Kalau dari luar ini kecil Harus dipastikan betul Ukuran secara realnya Itu pembesarannya seberapa Karena apalagi Kalau sampai ada Keluhan Gangguan menelan Kemudian seridor Tentunya ini Pembesarannya Ke arah belakang Nanti sudah kita jawab ya dok Ya betul Jadi seperti itu ya Nanti tutup apapun Di evaluasi bisa Datang ke rumah sakit Nanti sama dokter Akan di evaluasi Apakah ini Benjolannya Kalau ditemukan Hormonnya tadi Ada gangguan Tidak normal Berarti kita harus mencari Apakah ada pembesaran 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 mau ke dalam Mau keluar Bagaimana Nanti kita evaluasi Mbak Septi Hari Haryati Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Saya Septi usia 29 tahun Saya punya sakit Lupus Nefritis lupus Faskulitis Saya punya Benjolan di leher Sebelah kanan Itu bisa Tiroid 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 Atau kelenjar getah bening Terima kasih Jadi tadi Silahkan Mbak Septi Cek sendiri Jadi deteksi dini Secara mandiri Dengan tadi Yang sudah saya jelaskan Bahwa cukup dengan cermin Coba kira-kira Benjolannya itu Dipastikan Mengikuti gerakan menelan Ataukah tidak Kalau misalnya itu Mengikuti gerakan menelan Berarti kemungkinan itu Adalah organ tiroid Yang kena Tapi kalau ternyata Kita menelan Tapi dia tetap aja Di situ Tidak bergerak Berarti kemungkinan Bisa banyak hal Bisa itu kelenjar getah bening Yang namanya Lymphadenopathy Atau lymphadenitis Kalau itu nyeri Atau mungkin ada Tumor di regio Leher yang lain Yang tentunya Nanti kita pastikan Jadi itu Terus kemudian Tetap harus dilakukan Kalau ada benjolan Yang terbukti Itu adalah organ tiroid Ya fungsional hormonnya Tadi kita sampaikan Dicek aja sekalian Karena memang Otoimun itu Risiko nanti Gandeng organ lain Tadi kan juga tinggi Sehingga Tentunya Anda cek Ke dokter dululah Ke dokter dulu Anda cerita Nanti ada dapat rekomendasi Laboratorium apa Yang perlu dilakukan Untuk pengecekan Sehingga nanti pas Jadi jangan datang ke lab dulu Karena kalau datang ke lab dulu Hasilnya Yang keluar Yang kita harapkan Tidak sesuai Jadi ke dokter dulu Lalu kemudian Anda konsulkan Konsul Kemudian dokter akan Menganalisis Oh ini Kayaknya benar nih Dari organ tiroid Sehingga perlu Pemeriksaan yang mengarah Kegangguan tiroid Nanti bingung kita Dokter udah ke lab Ternyata yang di labnya Malah mungkin Ginjel Nanti liver Wah ini gak gato ya dok Keluar Ya gitu Begitu ya Mbak Serti ya Satu lagi nih Waktunya Satu lagi aja nih Mbak Sulis Teori ini Kalau mata masih normal Dan ada nodul Yang lumayan kelihatan Ditengburukan Kebetulan saya juga Hipertensi dan hipokalemia Serta ritme jantung Kadang gak normal Kira-kira Kalau vaksin Bayang gak Oh saya kira ini Nanti pertanyaannya Kegondok Ternyata Ke vaksin Jadi gini Diinget-inget ya Mbak Sulis Teori ini Jadi vaksin ini Yang vaksinnya Yang awal memang Yang berjalan Adalah Sinovac Itu vaksin mati ya Kemudian ini Yang akan datang Masuk lagi adalah AstraZeneca Yang sudah kemarin jalan Sempat jalan Terus kemudian ada Berpahal Terus kemudian Ditarik satu batch tadi Yang kemudian Nanti akan masuk Adalah Moderna Ya Moderna Jadi semua itu Memang yang vaksin mati Yang inactivated Atau vaksin mati Vaksin Sinovac Sinovac dan Sinovac Vaksin mati itu Relatif aman ya Aman Walaupun nanti Kalau secara efeksi Mungkin kalah Dengan yang Vaksin hidup ya Atau dilemahkan Tetapi Masih aman Hipertensi Tidak ada kontraindikasi Atau tidak Tidak ada pantangan Untuk tidak divaksin Asal Tensinya Dari lebih dari 180 Ya Boleh divaksin Solusinya apa Minum obat rutin Tensi dulu Ya Diminum rutin Obat tensi Kan tensi Tidak bisa sembuh ya Sama dan gondok Tadi kan Ini tapi Kalau tensi Lebih sembuh hidup Biasanya ya Diminum rutin Asal tidak lebih dari 180 Terus tidak ada Keluhan yang berat Dalam artian Misalnya sesak nafas Nyeri dada hebat Ataupun sedang panas Ya Batuk pilek Segala macam Itu Boleh divaksin Ya Kalau ada keluhan-keluhan Yang berat Memang sementara Ditunda dulu Sampai keluhannya Membaik dulu Jadi itu ya Boleh vaksin Jadi hipertensi Tidak ada Kata tidak Tidak vaksin Asal tensinya Dibahas 180 Boleh vaksin Hipokalemi Itu makan yang benar Biasanya kalau makan Ini enggak betul kan Atau memang ini efek Mungkin dari obat Yang hipertensinya ya Saya kurang tahu juga Ini Ada grep juga dok Masa mana Ya Hipokalemi Kemungkinan bisa juga Karena grepnya Karena hipokalemi Masih mungkin Makanya nanti ini Tetap Ini kan enggak ada ini ya Kontrol dulu Tetapi kalau dari data ini Data ini saja Boleh divaksin Ya Data ini dengan hipertensi Asal enggak lebih dari itu Hipokalemi pun Tidak ada kontrol dikasih Kecuali Tadi Makanya memang Dari pemerintahan Ternyata ada benjulan Ataupun tidak Dan tanda-tanda ke arah Penyakit gondok Yang hormonnya tinggi Tadi GRIPS tadi Nah itu harus Dievaluasi dulu Ya Itu sebenarnya Kalau memang kondisinya Bagus Secara klinisnya bagus Boleh divaksin Asal vaksin mati Inactivated Boleh ya Kalau yang vaksin hidup Atau yang dilemahkan Berhenti dulu Jangan dulu ya Karena nanti banyak Ada yang mau masuk Moderna Ada Novavax Ada mungkin dari Pfizer Ya Jadi Hati-hati Ya Ini sementara kan Yang paling banyak Adalah Sinovac Dan Sinovac Yang Vaksin mati Ya Jadi itu ya Mungkin itu ya Karena memang Waktunya juga ya Jadi nanti Untuk yang sementara Ini kan kita Live ini kan Jam 9 ya Jam 9 ini Biasanya kan Dan kita juga memiliki Komunitas Autoimun ya Jadi silakan Untuk semua penyintas Autoimun ya Ini khusus penyintas Bukan orang yang sehat Ya Bukan penyakit yang lain Yang autoimun bisa ikut Atau bergabung Di komunitas autoimun ya Kita memiliki Grup komunitas autoimun Nomor whatsappnya Silakan dicatat ya 0852-8206-2239 Ya saya ulangi Di 0852-8206-2239 Dan live streaming Pada pagi hari ini Bisa dilihat kembali Pada di Youtube Maupun Facebooknya Rumah Sari Dr. Muah Karena ini kan jam 9 Jangan 10 kan Biasanya jam kerja kan Iya kan Dan setelah dilihat Diapain ini Kalau sudah dilihat Diapain Dr. Eva Harusnya jangan lupa Diapain Di subscribe, like, atau follow Follow dan share Ya karena memang Boleh di share Jadi acara sangit kopi Yang itu boleh di share Karena kita mengandalkan Narasumber yang kompeten Di bidangnya Seperti pada saat hari ini Kita mengandalkan Dr. Eva Yang memang kompeten Di bidang endokrinologi Sehingga tidak ada hoax Boleh di share Ya boleh di share Jadi tidak ada hoax Dan ini memang Karena waktunya Dr. Eva Karena memang Kalau kita sejam cepat ya Kalau diteruskan Sampai 2 jam Bisa juga Tapi sampai Karena kita juga harus kerja ya Jadi mungkin yang terakhir Mungkin pesen dari Dr. Eva Terkait untuk yang Hasimoto tadi dok Mungkin untuk pesen Sama Sobat Muardi Maupun penyintas autoimun Silahkan dok Ya oke Jadi kesimpulannya Memang sulit dibuat Karena memang ini Pembahasannya sangat menarik ya dok Tapi yang jelas Ada beberapa hal pengingat Yang itu bisa nanti Teman-teman penyintas Atau mungkin Sobat Muardi Ini kan menjadi duta dok Yang ikut ini kan menjadi duta Duta informasi yang benar Karena kalau yang lain Mungkin ada yang Kurang pas Yaitu karena disampaikan Bukan yang kompeten Jadi Anda harus Betul memahami Bahwa hasimoto ini Adalah memang Satu penyakit Yang tidak menular Tapi dia bisa diturunkan Dan juga dia autoimun Pada tiroid Sehingga kalau Autoimun pada tiroid ini Jelas tadi Pengobatannya tidak Satu hari dua hari Jadi Anda harus rutin Apalagi di era pandemi Covid ini Jangan mikirkan takut Covid Tapi akan beresiko Justru nanti Hasimoto ini Akan justru malah Berbahaya untuk Anda Jadi pastikan betul Tanda-tandanya Tadi yang sudah kami Sampaikan Yang nanti bisa dibuka lagi Ya dok Kemudian juga tadi Anda harus konsultasi Kepada dokter Untuk melakukan Pelacakan selanjutnya Dan pengobatannya itu Tidak susah Dan ada obatnya Jadi ada namanya Levotiroxin Yang tentunya Akan diberikan Selama pasien itu Hipotiroid Yang itu tentunya Jangan beli sendiri Karena obat ini Memang harus pengawasan dokter Diberikannya dua jam Sebelum makan apa-apa Jadi biasanya kita suruh Pagi minumnya Jadi saat perlu kosong Tidak boleh ada makanan Jadi itu Dan kontrol lah Dengan baik Anda mau hamil Atau program apapun Konsultasikan kepada Dokter Yang jelas Akan ada solusi yang terbaik Yang akan disampaikan oleh dokter Dan pilihan terapi Tentunya ya dok Yang tentunya ini Akan membuat Anda Tadi Bisa bersahabat Dengan sakitnya Anda Jadi jangan sampai Dibuat paneng Stres Tapi jadikan dia Sahabat terbaik Karena ini akan selalu Tersanding Di dalam Diri kita Karena autoimun itu Tidak bisa Sembuh Tapi dikontrol Dengan baik Dan jadikan tadi The best friend ya dok Karena memang itu harus Istilahnya ada Terus di dalam tubuh kita Tetap happy Kemudian Sehat selalu Dengan 3M Yang disampaikan Dokter Agus Joko Dan kita selalu Berharap dan berdoa Semoga kondisi ini Bisa berlalu Dengan terbaik Ya dok Prinsipnya kondisi yang Lebih baik Begitu dok Terima kasih Terima kasih atas Hadiran dokter Eva Di acara Sair kopi hangat Pada pagi hari ini Dan juga ini Mohon maaf Ini masih banyak Ini pertanyaan Yang belum kita Jawab ya Karena memang Di penyintas Maupun di lain Ya di facebook Instagram Karena memang Akunya ya Aman-aman kita akan Bahas lagi Terkait masalah Hashimoto ini ya Autoimun ini Sangat menarik Namanya menarik sekali ya Tetapi Keluhannya Tidak menarik Namanya Jadi Ya ini Sekedar untuk Sharing semuanya ya Jadi Biar tahu Ada namanya Penyakit Hashimoto Teoritis ya Begitu ya Untuk yang Acara pada pagi hari ini Untuk Sobat Muadir Dan penyintas Autoimun Terima kasih sekali Atas atensinya Dan Insya Allah kita akan Kembali Di Pertemuan yang akan datang Di setiap hari Rabu pagi Jam 9 Sampai jam 10 Sekali lagi Terima kasih dokter Eva Ya atas kandirannya Dan Selamat pagi Semangat pagi semuanya Di acara Sangir kopi hangat Bersama saya dokter Agus Okusanto Akhir kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton